Situs Pemeringkat Militer Dunia, Global Firepower atau GFP menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat ke-15 dari 140 negara di dunia pada 2022. Penilaian ini mengacu pada kategori kekuatan militer, keuangan, kemampuan logistik, dan geografi. Skor sempurna pada indeks ini adalah 0,00 atau Power Index. GFP adalah situs web independen berbasis statistik yang melacak informasi pertahanan 138 negara dan diperbarui setiap tahun. Global Firepower dikutip dari laman resminya, globalfirepower.com Senin 17 Januari 2022 menyebutkan pemeringkatan ini. Amerika Serikat atau AS masih menjadi negara terkuat dalam urusan militer di dunia dengan skor 0,0453 yang disusul Rusia 0,0501 posisi kedua dan China 0,0511 di posisi ketiga. Adapun posisi Indonesia melesat satu peringkat dibanding periode sebelumnya dengan Power Index sebesar 0,2251. Tahun lalu Indonesia mendapatkan skor 0,2684. Peringkat Indonesia tahun ini lebih unggul dari sejumlah negara-negara maju. Misalnya Jerman yang berada di peringkat 16, Australia peringkat 17, dan Israel peringkat 18. Selain itu Indonesia juga menjadi negara ASEAN kekuatan militer dengan mengungguli Vietnam di posisi 28 dan Thailand urutan 29. Dalam rilis pemeringkatan tahun ini, kekuatan militer TNI dilengkapi dengan sejumlah kekuatan baik dari sumber daya manusia atau SDM maupun alat utama sistem persenjataan atau alusista. Di kekuatan udara, TNI diperkuat oleh 445 kekuatan udara. Total jumlah kekuatan udara tersebut meliputi 41 pesawat tempur, 23 dedicated attack, 66 transportasi, 126 trainers, 17 pesawat misi khusus, 1 pesawat tanker, 172 helikopter, dan 15 helikopter serang. Sementara pasukan darat Indonesia dilengkapi 314 tank, 1444 kendaraan lapis baja, 153 self-propelled artillery, 403 tower artillery, dan 63 proyektor roket. Kemudian kekuatan laut Indonesia mempunyai total aset alusista sebanyak 296. Jumlah itu terdiri dari kapal fregat 7 unit, kapal korvet 24 unit, 4 kapal selam, 181 kapal patroli, dan 11 mine warfare.